Intro Ternyata 9 pemain sepak bola Indonesia Ada yang profesinya polisi dan TNI Bahkan ada yang perwira Saat ini sepak bola menjadi salah satu olahraga Yang sangat digemari banyak orang Berawal dari hobi Sehingga membuat hal tersebut menjadi profesi yang didalami Saat ini pesepak bola merupakan salah satu profesi yang digemari Oleh anak muda dari dulu hingga sekarang Bagaimana tidak saat menjadi seorang pesepak bola yang top Akan dijamin untuk mendapatkan banyak keuntungan Mulai dari sejumlah penggemar fanatik Hingga popularitas yang tentu bisa dimanfaatkan Dalam pengembangan karirnya Karena itu, beberapa orang rela meninggalkan semuanya Demi fokus berkarir di dunia sepak bola Namun, tidak demikian dengan sederet pemain sepak bola ini Perjalanan karir seorang pemain sepak bola Banyak menguat kisah-kisah yang unik dan inspiratif Termasuk para bintang sepak bola Indonesia Yang memiliki ragam cerita Tentang perjalanan terjun di dunia olahraga terpopuler Sejagat raya tersebut Di antaranya yakni Pesepak bola yang aktif sebagai Anggota tentara ini Dirangkum dari berbagai sumber 1. Manahati Restusen Manahati Restusen pernah dipercaya Menjadi kapten untuk timnas Indonesia U19 Manahati Restusen Sempat beberapa kali Menjadi pemain andalan timnas Indonesia Dan saat ini juga Ia memberi sekuat tira Persikabu Di Liga 1 Manahati adalah Anggota TNI berpangkat Sersan 2 2. Abdul Restaluhu Nama Abdul Restaluhu Mulai bergema pada 2016 lalu Pemain asli Tulehu itu Menjadi andalan pelatih timnas Indonesia Kala itu Pemain yang juga memberat tira Persikabu ini juga Adalah anggota TNI Yang berpangkat Sersan 2 Ia juga menjadi salah satu pemain andalan Dalam timnas Indonesia Beberapa waktu terakhir 3. Putu Gede Juni Antara Putu Gede Mulai populer saat membela Timnas U19 Asuhan pelatih Indra Safri Pemain yang juga membelah kesebelasan Bayangkara FC ini Merupakan anggota Polri Berpangkat Brigadir 2 Polisi 4. Indra Kahri Indra Kahri Merupakan pemain bayangkara FC Pemain dengan posisi back itu adalah Anggota aktif Polri Dengan pangkat Inspektur 2 5. Andi Setio Nugroho 5. Andi Setio Nugroho Pemain tira Persikabu ini Yang juga pernah memegang ban kapten Saat membela timnas Indonesia U19 Ia merupakan seorang anggota Aktif di TNI Angkatan Darat Dengan pangkat Sersan 2 6. Fahri Firman Sah Nama Fahri Firman Sah Sempat mengebohkan dunia sepak bola Di tanah air Pada 2016 Mantan pemain timnas Indonesia U22 Dan PS TNI itu Memiliki kisah yang cukup menarik perhatian Sebelum menjadi para juri TNI Fahri disebut pernah menjadi subpam Untuk menyambung hidupnya Namun Garis nasib berkata lain Fahri kini adalah Anggota TNI yang berpangkat Sersan 2 7. Fred Istantu Butuan Pemain Persib Bandung Fred Butuan Adalah persepak bola Indonesia Yang juga bersetatus anggota TNI Fred memang tercatat Sebagai anggota TNI aktif Yang kini bertugas di Batalion Infanteri Lintas Udara 330 Cica Lilangka Saat ini Ia berpangkat prajurit 1 Awal tahun lalu Fred sempat mengaku dirinya Diperebutkan sejumlah klub Riga 1 8. Ahmad Nufian Dhani Mantan pemain timnas U23 ini Juga bersetatus sebagai TNI Angkatan Darat Kondisi tersebut membuat Ahmad menjadi Pemain dengan kekuatan fisik terbaik Di sekuat Arema Ahmad Nufian Dhani juga Sempat membuat heboh dua tim Liga 1 2019 Yakni Tira Persikabo dan Arema Pasalnya Dua klub tersebut Merasa memiliki sang pemain 9. Ganjar Mukti Muhardiana Salah satu pemain PS Tira ini Rupanya memang dari dulu bercita-cita Ingin jadi salah satu prajurit Sekaligus pemain bola Beruntung saat munculnya PS TNI dulu Membuat kesempatan untuk mewujudkan Mimpinya itu menjadi nyata Alhasil Ganjar Mukti Muhardiana Bergabung dengan PS TNI Yang kini sudah berganti nama Jadi PS Tira Bahkan dirinya sempat beberapa kali Membelak klub Bali United Dan PSIS Namun siapa sangka Karena karirnya di lapangan hijau Uang cemerlang Dan konsisten dalam bertugas militer Dirinya pun diangkat jadi salah satu Prajurit Kostrat Tentunya Hal ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri Karena dapat mewujudkan dua mimpinya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya